Intro Duasan rumah terbakar, dua orang dievakuasi ke rumah sakit Menjaga Tauhid berkibar di kantor gubernur Kautim Hoax Nuktamad IDI buat program unggulan Kompas Kautim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi, informasi seputar pengusuran rumah mendapat perawanan warga Dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sajikan dalam Kompas Kautim Saya Alberto, inilah Kompas Kautim selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Intro Kebakaran Senin siang tadi di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda Menyebabkan belasan rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu Dengan cepat ludes dilalaksi jago merah dan dua orang korban sesak nafas Akibat menghirup asap kebakaran dilarikan ke rumah sakit Kepulan asap hitam yang membulkan tinggi dengan cepat menghanguskan belasan rumah milik warga Di kawasan padat penduduk di Jalan Lambung Mangkurat Gang 6 Di Keluran Perita dan Keluran Sidomulyo Kotos Samarinda, Kalimantan Timur Senin siang tadi Selain belasan rumah milik warga yang lulus terbakar Dua orang terpapar akibat menghirup asap kebakaran Di evakuasi tim medis dari PMI Samarinda dan dibawa ke rumah sakit terdekat Dua orang korban yang terpapar tersebut satu diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran dari unit MIM Samarinda Ketua RT21 Keluran Perita yang menjadi korban kebakaran menunturkan Bahwa kebakaran terjadi dengan cepat mengesah dan saat itu tidak berada di rumah hanya istri saja Dan diakui asap api berawal dari rumah miliknya diduga akibat adanya konsulating listrik Nah itu di Keluran, ada geropak-geropak kan, geropak sampah Terusnya di Keluran di Kotos kan, sama Ibu Gaya Itu istri enggak pun, ada pakaran banyak kan Sudah itu di Bali juga berjalan-jalan Sudah jadi sudah Masa istri rumah kotor enggak Pak? Ada orang, istri lah Dari warga pak, katanya Katanya dari saksinya itu masuk ke rumah itu konslet Ada saksinya yang pikir kokit Ya, ya, ya Terus pak, terus Nah, habis itu saya masuk ke dalam itu sudah enggak Saya disampaikan, apalagi sudah habis Sementara dari petugas pemadam kebakaran menunturkan bahwa Akibat kebakaran tersebut sebanyak 11 rumah warga ludis terbakar Yang terdiri dari 5 rumah yang berada di RT21 Keluran Pelita Dan 6 rumah yang berada di RT26 Kelurahan Sidomulio Hampir 2 jam lamanya, kebaran api baru dapat dikuasai Setelah menolongkan peluang unit pemadam bakaran di lokasi kejadian Apa kesulitan pemadam Pak? Kita kesulitan terutama konstruksi bangunan kayu Yang cukup sempit Untuk pemblokiran Agak kesulitan juga Dan sendor air untuk wajah terbakar kita Akibat kejadian ini, 12 kepala keluarga dari 47 jiwa kehilangan tempat tinggal Serta kerugian ditaksir miliaran rupiah Nandesaput Rajas menjawabkan kompas TV Samarinda, Kalimantan tinggal Pengusuran rumah yang dilakukan pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur Mendapat pengelolaan dan perlawanan dari warga Hampir terjadi baku pukul antara pemilik lahan dengan pemenang lelang tanah tersebut Akan tetapi, petugas kepolisian Samarinda segera mengamankan warga yang bertikai Pagi tadi pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur Menaklukkan pengusuran satu rumah warga Di Jalan Pramuka 6 RT 27 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Warga menolak atas pengusuran tersebut Dan hampir terjadi baku pukulan Antara pemilik tanah dengan pemenang lelang tanah tersebut Akan tetapi, kepolisian Kota Samarinda sigap untuk menenangkan para warga yang telah tersulut emosinya Pengusuran ini didasari putusan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Samarinda Tertanggal 10 Maret 2016 Berupa satu bidang tanah seluas 600 meter persegi Untuk dibongkar sendiri secara sukarela Akan tetapi, pihak tergugat atas nama EDI SAK Berangkapan bahwa keputusan pengadilan Negeri Samarinda Belum ingkrah dan KPKNL langsung melelang tanah tersebut Tanpa persetujuan pihak tergugat Pelayanan tersebut berawal dari pihak tergugat melakukan pinjaman uang ke Bank BRI Akan tetapi, pihak tergugat tidak menerima uang tersebut Dan akhirnya, Bank BRI melelang lahan tersebut Dan pihak tergugat merasa tertipu Dan sudah melaporkan kasus ini ke Polda, Kalimantan Timur Jadi, kalau upaya selanjutnya Ya, saya tetap mengejar Daripada hasil pengaduan saya di Krimsus Polda Supaya ini segera diproses Sampai kita bisa betul-betul mendudukkan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini, Pak Dan di sini, eronisnya bagi saya Kenapa pihak BRI justru tidak mengupayakan Memanggil orang yang menikmati uang yang dia kucurkan, Pak Jadi, di sini kita perlu pertanyakan Apa sebabnya? Sehingga justru saya yang terus yang dikejar Untuk mempertanggung jawabkannya Peristiwa ini memang kan kejadiannya sudah 10 tahun, Pak Dari 2008 sampai 2018, Pak Pengusuran pun tetap dilakukan pengadilan negeri Samarinda Pengusuran pun dikawal ketat oleh Kepolisian Samarinda Pengusuran pun dikawal ketat oleh Kepolisian Samarinda Jajaran Reserse Narkoba Polresta Samarinda Berhasil menangkap dua orang peluang Pelaku pengguna narkoba jenis sabu-sabu Dari dua tersangka, satu pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama FR dan MI ini ditangkap jajaran Reserse Narkoba Polresta Samarinda Keduanya ditangkap saat hendak pesta narkoba di rumahnya Jalan Nusa Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Awalnya polisi melakukan penggeledahan terhadap kedua tersangga Dan mendapatkan empat poket sabu-sabu seberat 2,35 gram Kemudian polisi melakukan penggeledahan kembali di rumah FR Dan menemukan sejumlah alat sabu dan plastik sabu Ironisnya dari kedua tersangka ini Satu diantaranya merupakan residivis narkoba Yang ditangkap pada tahun 2013 lalu oleh Polresta Samarinda Dan logisnya anggota dapat informasi bahwa di tempat itu sering terjadi transaksional narkoba Dari informasi tersebut, anggota langsung datang ke TKP menamankan dua orang tersebut Dan dilakukan penggeledahan, didapatkan, ditemukan empat poket sabu-sabu beratnya 2,35 gram perutu Masih patut aman, kita pernah masuk ke kasus-kasus yang sama tahun 2013 Pengungkapan kasus narkoba ini berkat hasil laporan masyarakat yang resah terhadap penyalahgunaan narkoba Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kedua tersangka Karena selain pengguna, diduga kedua tersangka juga merupakan pengedar Ardi Wiria, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Bendera Tauhid berkibar di kantor Gubernur Kautin Hoax Nantikan selengkapnya setelah judul berikut ini Terima kasih telah menonton!